4 orang pelaku aksi pencurian kendaraan bermotor dan perampasan, masing-masing WS, TN, MY, dan DK, warga Banjarnegara ini terpaksa digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku ini melakukan aksi kejahatan jelang pelaksanaan bulan Ramadan. Para pelaku ini spesialis melakukan aksi pencurian sepeda motor, penjamretan, dan pembobolan rumah. Aksi pelaku ini dilakukan saat pemilik atau korban lengah dan kondisi suasana lingkungan sepi. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 sepeda motor metik, pisau, laptop, dan sejumlah barang hasil kejahatan. Pelaku ini berhasil ditangkap berkat adanya laporan dan kesigapan warga saat melihat aksi mencurigakan. Pencurian sepeda motor, kemudian ada lagi pemecahan kaca, di beberapa mobil yang terjadi di wilayah penjahat negara. Kami dari pihak kepolisian menyampaikan tetap masyarakat berhati-hati dan kalau misalkan kendaraan itu diparkirkan, kuncinya tolong diambil. Diambil dan ditempatkan di tempat yang aman. Tempat yang aman itu misalkan ada pencahayaan, cukup lampu, kemudian memang ada orang di sekitarnya yang memang tidak mencurigakan. Dan yang kedua, jangan meletakkan barang-barang berharga yang ada di mobilnya sehingga tidak memancing orang untuk mengambil atau berniat jahat. Polisi mengimbau selain mewaspadai aksi tindak terorisme jelang pelaksanaan Ramadan, juga lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kejahatan yang marak terjadi. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terpaksa harus mendekam di tahanan Mapolres Banjarnegara. Pelaku akan dijerat 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan sanksi pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Inung Priyan, Satli TV, Muartakan.